Orang kalau sudah hasud, sulit untuk memberi maaf kepada orang lain. Itu kenapa? Nyakit hasud! Hasudnya kalakuan iblis, sifat iblis. Pira kurang yang bareng dengan iblis, kayak di akhirat. Carekan nafsu orang. Ketika orang lain punya salah kepada kita, maafkan sudah. Jangan diingat-ingat kesalahan orang lain. Ingat-ingat kesalahan diri kita kepada orang lain. Lain sibuk mengingat-ingat kesalahan orang kebahtur ke orang. Sibuk orang mengingat-ingat kesalahan orang kebahtur. Sibukkan diri orang. Bisi orang bukan salah kebahtur. Buru-buru mentah hampurati ayu nak. Bisi riwuh ke di akhirat mah. Bisi kalakuan kejahat ma'al muflis. Min ummatiyawmal giyamah. Dari sekarang bertobat kepada Allah. Apalagi mau mendekati roma. Roma Allah betul-betul harus bersih hati ini. Ya Allah. Masya Allah. Memang hati ini luar biasa. Jelma. Orang yang panen pahala. Nanti di akhirat. Mereka orang-orang yang hidup di dunia dengan kebersihan hati. Tidak ada kemusyrikan di dalam hatinya. Tidak ada kemunafika di dalam hatinya. Tidak ada penyakit-penyakit hati di dalam hatinya. Wah itu orang yang akan panen pahala kelak di akhiratnya. Ada yang panen itu. Ganjaran ke di akhirat. Modal utama yang panen ganjaran ke di akhirat. Tidak ada penyakit hati. Sahabat. Nungaruk sakit ganjara. Tidak ada penyakit hati. Nungaruk sakit ganjara. Tidak ada penyakit hati. Tidak ada iblis. Nungaruk sakit ahli ibadah. Iblis ahli ibadah. Imam Ghazali menjelaskan. 200 ribu tahun ibadah kepada Allah gara-gara punya penyakit hati semua hancur itu ibadah tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan oleh kita, itu yang ahli ibadah yang rajin ibadah kepada Allah seperti itu nasibnya gara-gara punya penyakit hati ya kalau dikukut penyakit hati kermakan dua, ngukut penyakit tarik naon, atau di akhirat menang naon, kedi kubur dimana orang hirup ukur ngagugu, nuturkan kahayang nafsu, nuturkan karena ngukut penyakit hati diajar, diajar belajar, terutama menghadapi bulan Ramadan sudah, niatkan di dalam hati bahkan ulama-ulama dahulu apawiri dan mereka sebelum tidur mereka berdoa Allahumma samih man zalamani ya Allah ampuni orang yang berbuat zalim kepada aku itu amalan sebelum tidur ulama-ulama dahulu tuturkan kurangnya ulama-ulama dahulu selalu kita tidur ya Allah ampuni dosa saya ya Allah terutama dosa hati ya Allah dan ampuni orang yang berbuat salah kepada saya ya Allah gitu diajar eh tadi akhlak para wali itu teh nah ini ingat-ingat wahai kesalahan batur dimana orang ingat-ingat kesalahan batur ketung-tungna timbul penyakit suudon bakal timbul penyakit hasud gara-gara ingat-ingat kesalahan batur ka urang urang poho karena kesalahan urang ka batur haben we mikiran kesalahan batur ka urang matak poek hati matak tuas hati hati urang jadi tuas jadi lolong hati dimana jeleng ingat-ingat kesalahan batur kemana enak hayang nanti ngagok goreng batur tung-tungna ngupat tung-tungna ngagok goreng aduh beak amal ladang amal ibadah munggawi ulur gitu ladang ngaji ladang sonakoh ladang tahajud ladang wirida beak kameta kupanyak kita hasud ngansih untungna ngukut banyak kita hasud rugi dunia rugi akhirat tapi lamun hatena bersih akhlak para kakasiyallah subhanahu wa ta'ala mereka mudah untuk memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepadanya maafkan dan tidak rugi tidak rugi orang yang besar maaf terhadap kesalahan orang lain kepada tidak rugi bahkan untungnya sangat besar tidak rugi namun rugi tidak rugi orang hampura kasalan batur kakura memaafkan kamu deket pemajikan hampura kamu deket salaki hampura kamu deket indung bapak hampura kamu deket anak hampura sop sahawai dulur-dulur orang kamu baga bebas hampura kamu mau mayunan ramadhan ramadhan harus betul-betul kita masuk ramadhan ini dengan bersihnya hati agar apa masuk ramadhan keberkahan keberkahan yang Allah turunkan masuk ke dalam hati kita tidak terhalang dengan penyakit-penyakit hati agar ketika kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang baik orang-orang yang soleh karena